Terima kasih. Siprah, idemu pergi bertamasnya di luar sungguh luar biasa. Para pelayan itu terus saja membuatku kesal. Udara di luar sangat segar. Udara ini sungguh membuat jiwaku menjadi tenang. Seluruh amarahku langsung lenyap. Katakan siapa yang telah berani menghalangi jalan Tuhan Putri. Para petani tidak punya jalan lain untuk bisa menarik perhatian keluarga kerajaan. Ini benar-benar tidak sopan. Apa kalian semua tahu? Siprah. Yang mulia Putri, butuh tiga bulan bekerja keras bagiku dan juga keluargaku untuk menanam bawang ini. Tapi pejabat kerajaan hanya membayar dua koin untuk semua bawang ini. Dua koin itu bahkan tidak cukup untuk membeli makan dua hari. Yang mulia kami mohon berikan kami keadilan atau minta saja pada Maharaja untuk menghabisi kami semua. Lebih baik tidak hidup lagi daripada menanggung beban ini. Kenapa ada bawang di sini? Wah, wah. Coba lihat itu. Ada banyak sekali bawang di depan Tuhan Putri yang sombong itu. Kau telah menuduh yang mulia Maharaja dengan tuduhan yang kejam. Jika dari kerumunan ini ada satu saja yang mendukungmu, aku akan minta kepada Maharaja untuk memberi keadilan bagimu. Sekarang katakan, siapa lagi yang mendukung tuduhan petani ini kepada kerajaan? Kau lihat kan? Tidak ada seorangpun yang mendukungmu. Itu berarti kau telah berbohong. Maharaja adalah penguasa di Magadha. Apa kau tahu hukumannya? Menuduh seorang Maharaja yang sangat berkuasa? Prajurit! Tidak. Tolong jangan. Lepaskan aku. Daripada melihat pria malang itu dicampung, lebih baik kita pergi. Ya, ayo. Tolong! Tidak! Tolong! Jangan, jangan pukul putraku. Tolong kasihani kami, putri. Maafkan putraku. Aku mohon, jangan pukul putraku. Tolong! Tolong! Jangan pukul putraku! Jangan pukul putraku! Jangan! 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 CANDRAGOT! CANDRAGOT! Kau? Benar, ini aku. Jika kau berani mengangkat tangan untuk mencambuk orang yang tidak berdosa, maka tangan lain harus bisa menghentikannya. Petani ini datang menemui Tuan Putri untuk masalahnya. Tapi bukan menyelesaikan masalahnya. Kau malah mencambuknya. Bahkan kau juga mencambuk ibunya. Kau pikir siapa dirimu? Kau ini Putri Magada, kan? Tidak lebih. Tetapi seorang ibu, seorang ibu jauh lebih agung daripada Maharaja. Bahkan dari Maharaja manapun juga. Seorang ibu bahkan lebih agung daripada Dewa. Bagus kau berani muncul sendiri di hadapanku. Pelayan? Kau hanya pangeran satu hari sehingga kau tidak mungkin tahu tata kerama para bangsawan. Tapi tidak masalah. Aku yang akan mengajarimu. Prajurit! Cepat tangkap dia! Ya ampun. Biasanya masalah datang sendiri. Tapi dia malah berburu masalah di sini. Aku yakin dia tidak akan selamat. Begitu juga dengan kita. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Iya, iya. Tidak. Tidak. Ya ampun. Orah! Yip! Yip! Terima kasih. 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 Kamu dari lubdha karena aku tamak akan uang. Aku ingin kau melakukan sebuah tugas istimewa untukku. Satu-satunya cara untuk bisa lepas dari cengkramanmu adalah dengan memberitahu Maharaja Danananda tentang persembunyianmu. Dengan begitu, aku akan mendapatkan hadiah darinya dan aku bisa bebas darimu. Itu ide yang sangat bagus. Aku sarankan kau segera memberitahunya sekarang juga dan memberitahu hal ini pada Danananda. Atau mungkin sebaiknya, aku harus menemanimu. Ayo. Salam. Panjang umur yang mulia. Selesi juga memberimu sebuah hadiah. Bersamanya dia juga mengirimkan pesan. Dia berkata, dia akan sangat senang untuk memanfaatkan pelayan yang akan yang mulia berikan dan kepadanya sebagai hadiah. Lihatlah, yang mulia. Ini bukan hanya sekedar hadiah, tapi sebuah pertanda. Bahwa dia selalu ingin menjadi sahabat dan sekutu dekatmu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Mungkin saja dia seperti ular yang belum berganti kulitnya Mungkin saja ini seperti teman yang selalu berdiri di sebelahnya Terima kasih telah menonton Kita punya kesempatan untuk bersahabat dengan Celci Dengan membakar hadiahnya bisa menimbulkan permusuhan dengannya Mungkin saja semua kilauan dari hadiah ini telah menyilaukan pandanganmu tentang masa depan amatia Karena itulah kau tidak mampu lagi mendengar bahwa musuh sudah mulai Membunyikan trompet perangnya Dengan menyerang adikku, musuhku telah memulai sebuah gerakan Dan sekarang, akulah yang akan bergerak Kita harus selalu waspada amatia Siapapun bisa menjadi musuh kita Termasuk Celci Dialah yang selalu bermimpi ingin menguasai kerajaan ini Mungkin saja dia adalah salah satu musuh kita yang menyamar sebagai teman Segera siagakan seluruh mata-matamu amatia Segera cari tahu Apa saja yang saat ini sedang direncanakan oleh Celci Laksanakan Maharaja Acarya itu benar-benar aneh Dia sama sekali tidak takut oleh ancaman Kalau saja aku mengadukan tempat persembunyiannya Maka aku tidak akan bertanggung jawab Atas kejadian yang akan menimpanya Sepertinya sekarang kau sudah berpikir jernih Aku tahu kau datang untuk minta maaf Baiklah Aku tidak akan mengadukan persembunyianmu pada Maharaja Tetapi dengan satu syarat Akan lebih baik kalau kau tidak pernah ikut campur urusanku lagi Uang yang aku berikan padamu Gunakan saja untuk berlibur Dan mencari calon Maharaja India yang baru Selamat tinggal Aku tidak datang untuk berpamitan Chandragupta Aku datang untuk ikut denganmu ke Istana Raja Aku juga punya pesan penting untuk disampaikan kepada Maharaja Jika aku ikut denganmu maka tugasku akan menjadi lebih mudah Baiklah Tapi Informasi penting apa yang mau kau sampaikan? Aku akan memberitahu dana-nanda apa tujuanmu sebenarnya Chandragupta Dengan menerima tawarannya Ya Chandragupta Aku tahu benar Bahwa 4.000 koin yang kau berikan kepadaku itu Adalah pembayaran dari Maharaja dan Allah Dan aku juga tahu benar alasannya Kenapa kau menerima tawarannya menjadi pengawal pribadi adiknya Itu agar kau bisa mencari ibumu dengan mudah Dan tinggal di istananya dana-nanda Kalau melihat dari cara para tentara Maghada mengejarmu Maka cepat atau lambat Kau pasti akan muncul di hadapan Maharaja Kau pun akan segera dilenyapkan Dari muka bumi Jika tujuanku tidak bisa tercapai Maka hidupku pun tidak akan berarti Dan meskipun aku tiada Tetap saja ada orang lain Yang bisa memberitahukan rahasiamu kepada dana-nanda Benarkah? Memangnya Siapa mereka? Lihat saja Bukankah kalian semua ini adalah temanku? Lalu kenapa kalian malah mendukung pria yang tidak waras ini? Diamnya mereka harusnya memberitahumu Apa yang akan mereka lakukan Jika kau memang ingin bebas dariku Maka kau harus memberitahukan seluruh kegiatan Yang terjadi di dalam istana dana-nanda Saat kau kembali ke istana Dan setelah kau bebas dari tugasmu Maka kau harus terus-menerus memberitahuku Kegiatan apa saja yang terjadi di sini Selain itu Setiap malam aku akan memberimu tugas yang harus kau selesaikan Sekarang terserah kepadamu, Chandra Gupta Kau ingin bebas dengan memberikan informasi kepada aku Atau kau ingin menyerahkan hidupmu Setelah aku mengungkap rahasiamu kepada dana-nanda Kau memiliki pemikiran yang licik acarya Kau berhasil memanfaatkanku, teman-temanku, bahkan maharaja dana-nanda Ini memang butuh waktu Tapi tidak lama lagi Kemudian Chandra Gupta akan mengakhiri rezim yang kejam ini Jika kau tidak ingin menjadi maharaja India berikutnya Aku juga tidak akan mengganggu Mucandra Gupta Aku akan memenuhi impianku dengan bantuan orang lain Kau hanya akan menyampaikan informasi kepadaku Oh ya Aku akan memberimu tugas setiap malam yang harus kau penuh Sekarang terserah kepadamu, Chandra Gupta Kau mau memberiku informasi dan membebaskan dirimu Atau menyerahkan nyawamu setelah rahasiamu diungkap kepada dana-nanda Aku mengerti Jadi kau lah yang membuat seluruh perangkap ini Putri Durdara diserang Dan aku tiba di sana tepat waktu Dan para penyerang itu pun langsung melarikan diri Semua ini adalah rencanamu Agar aku bisa masuk ke dalam istana Benar Semua ini adalah bagian dari rencanaku, Chandra Gupta Kau sangat cerdas dan sangat licik, Acarya Aku pernah mendengar Tentang melempar dua burung dengan satu batu Tapi dirimu telah melempar seluruh Magadha Aku, Lubdak, Putri Durdara Teman-temanku ini Bahkan juga, Maharaja dana-nanda berhasil kau manfaatkan Dari pertanyaan yang kau ajukan, bolehkah kuartikan bahwa kau telah menerima tawaranku? Aku tidak punya pilihan yang lain Aku terima Aku akan pergi ke istana dan memberimu informasi Dan selain itu Aku juga akan selesaikan tugasmu setiap malam Tapi bagaimana aku bisa yakin Bahwa kau tidak akan cerita pada siapapun Alasanku pergi ke istana Semua yang kita bicarakan ini adalah kesepakatan Jika kau menjaga rahasiaku, maka aku akan menjaga rahasiamu juga, Chandragupta Sekarang kalian puas? Teman baru kalian ini tidak akan mendapatkan masalah berkat diriku Salam Acarya Kami pasti akan membantumu Tapi Chandra dan kami bertiga selalu bersama-sama sejak kecil Seperti sebuah keluarga, baik di saat suka maupun duka Tapi hari ini kami telah menentang keinginannya Kami sungguh merasa sedih, Acarya Benar Acarya Kami membantumu hanya karena kami berpikir bahwa Chandragupta Pasti bisa melakukan hal besar di dalam hidupnya Itu sudah pasti Chandragupta akan melakukan hal yang sangat besar Bukan hanya untuk dirinya Tapi juga Untuk seluruh India bersatu ini Tapi memang butuh waktu Untuk menaklukkan keras kepapanya Dan tidak lama setelah itu Cahaya terang yang memancar dari diri Akan bisa menghancurkan Kegelapan penindasan ini Aduh teman Kenapa kau kelihatan sangat serius Ini adalah hari pertama ku bekerja Coba tanyakan siapa namaku Dan perkenalkan juga dirimu Lagi pula Mengenal para pesaing kita itu sangatlah penting Bagaimana? Nanti saja perkenalannya Karena sekarang yang mulia memanggilmu Ayo Maharaja Aku 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 datang atas perintahmu Aku sudah disini yang mulia Bagaimana? Bagaimana? Semoga kau ingat Chandragupta Mulai sekarang Kau akan bertanggung jawab menjaga Tiara kesayanganku Dan paling berharga di seluruh dunia Keselamatan adikku Akan menjadi tanggung jawabmu Itu bukan saja tugasmu Tapi itu tanggung jawabmu Dan dari tanggung jawabmu itu Juga menuntut sebuah pengorbanan Karena itulah kau harus bersumpah Sebelum kau bisa menerima tanggung jawab ini Kau harus mengorbankan sesuatu yang kau sayangi Supaya ingat pada sumpahmu Kau harus berpisah dengan sesuatu yang sangat berharga bagimu Dan sesuatu yang hanya jadi milikmu Bukan milik orang lain Sekarang apa lagi yang diinginkan penguasa kejam ini dariku? Apa dia ingin organ tubuhku? Anggota tubuhku? Atau mungkin kepalaku? Tidak, tidak Aku tidak bisa menjaga adiknya Kalau kepalaku menghilang atau anggota tubuhku Jadi apa? Seluruh rambut ini Adalah milik orang-orang yang aku percaya Mereka semua melakukan tugas mereka atas perintahku Kau pasti berpikir Kenapa aku Hanya mengambil rambut? Iya kan? Karena bagian rambut adalah Simbol kebanggaan Sekaligus juga kehormatan dan jati diri dari seseorang Kecantikan wanita Juga bisa dinilai dari keindahan rambutnya Jika saja Untaian rambut ini dilepas Seluruh orang bisa terpesona akan keindahannya Pasti kau pernah dengar Bagaimana Kurawa dihancurkan setelah mereka mengejek rambut derupadi Hanya Hanya karena beberapa genggam rambut dinasti Kurawa Dihancurkan Pernah dengar kan? Kapan seseorang menjadi botak? Saat seseorang kehilangan ayah dari sebuah klan atau sebuah keluarga Berpisah dengan rambutmu Berarti kau telah menerima Tanggung jawab itu di atas kepalamu Artinya kau telah menerima tanggung jawab menjaga durdara Sekarang ulurkan tanganmu Memegangnya sebagai saksi dari masa lama Masa sekarang dan juga masa depan Di sini dihadapanku kau harus bersumpah tentang tanggung jawab Untuk menjaga keselamatan adik tersayang Dengan memegang rambut ini sebagai saksi Maka berjanjilah Katakan, aku Chandragupta menjadikan Maharaja Danananda dan kelanku sebagai saksi atas sumpahku Dan aku bersumpah bahwa Aku tidak akan pernah menghianati Magadha Aku akan selalu melindungi singgah sana Magadha Dan aku akan menjunjung tinggi kehormatan Magadha Dan mulai saat ini juga Aku akan mengabdi sebagai pelayan terpercaya Dan aku terikat dengan sumpahku untuk mengabdi sepenuh hati Terhadap tugasku Berjanjilah Berjanjilah aku Chandragupta Menerima tugasku sebagai seorang mata-mata Yang akan memata-matai kerajaan Magadha Aku akan memata-matai Danananda dan juga seluruh keluarganya Aku akan melaksanakan tugasku sebagai pengawal pribadi Tetapi kesetiaanku bukanlah kepada mereka Tindakanku mungkin untuk dana-danda Tapi kode etik dan juga kewajibanku adalah untuk guru Chanagia Bersumpahlah bahwa kau akan melakukan apapun demi menjaga adik kesayanganku Dan ketika menjalankan tugas ini Jika kau harus tiada ataupun melenyapkan Maka kau tidak akan ragu Menunjukkan kesetiaanku Mulai hari ini tugas dan tujuanmu hanya satu Menjaga keselamatan adikku tersahat Ayo Chandragupta Berjanjilah kepadaku Sebagai mata-mata kau harus selalu berhati-hati Jangan sampai Danananda ataupun keluarganya Mengetahui siapa dirimu sebenarnya Tujuanmu menjaga keselamatan Putri Durdara Hanyalah sebuah penyamaran Untuk tetap bisa di sana sebagai mata-mata Katakan Bahwa kau bukan lagi anak biasa Kau hanya bertanggung jawab kepada Yang Mulia Maharaja Magada Kau akan bertugas untuk memberitahuku Apapun juga yang kau lihat Ataupun kau dengar Yang bisa mengancam keberadaan Kau tidak akan ragu untuk memberitahuku Dan membuatku bersiaga terhadap pengkhianat Atau musuh yang mengincar singgah sana Dan mahkotaku Dan mulai saat ini Kau tidak lagi diperbolehkan membiarkan pemberontakan Berjanjilah Bahwa kau akan menjadi mata dan juga telingaku Bahwa kau akan memberitahukan padaku Setiap gerakan atau tindakan Yang dilakukan dana-nanda Yang bisa menghancurkan mereka Ada apa Sebelumnya aku tidak pernah melihatmu Begitu diam seperti ini Atau mungkin sumpah Yang kau ambil ini jauh berbeda Dengan niatan dan tujuanmu kemarin Jawab aku Panjang umur raja dana-nanda Hidup Apa Jawaban ini sudah cukup Yang mulia raja Padrasal Dia sudah siap Sekarang beritahukan tugas-tugasnya Baik yang mulia Acarya Untuk apa semua ini Bukankah Kita sedang membuat arena Untuk Chandragupta Dan kau butuh bantuan kami semua Tapi aku Tidak melihat Ada senjata di sini Tidak ada pedang Tidak ada belati Busur ataupun panah Bagaimana Chandragupta Bisa berlatih Dalam kondisi seperti ini Siapa yang bilang Bahwa kita butuh senjata Untuk melatih keahlian Dalam bertarung Acarya Tolong jangan buat takat teki lagi Tolong katakan kepada kami Apa yang sedang kami siapkan ini Dengan melihat tumpukan ini Kami sungguh tidak mengerti Bagaimana papan kayu Kendi penuh dengan air Dan ini Keranjang penuh ular berbisa Juga tangga dan kayu-kayu ini Bisa membantu Chandra Menjadi orang yang hebat Tolong jelaskan kepada kami Pelatihan macam apa ini Tolong katakan kepada kami Acarya Baiklah Tidak masalah jika Acarya Tidak mau memberitahu kami Tidak perlu dijelaskan Tapi saat Chandra kembali Dari istana nanti malam Maka dia akan bertanya Banyak sekali padamu Dan percayalah padaku Saat dia bertanya nanti Dia tidak akan melakukan apapun Sebelum mendapatkan jawabannya Aku tahu benar keras kepalanya temanmu itu Karena itulah Untuk bisa melatihnya Aku harus mengalahkannya lebih dulu Silakan mencoba Aku mendoakan Yang terbaik untukmu Acarya Hanya ini Hanya dua lembar saja Dimana yang lainnya Dimana yang lainnya Acarya Mana lembar ketiga aku Bukankah sudah ku bilang Makanku itu banyak sekali Tapi kau Kau malah mengurangi jatah makanku Kau ingin lagi? Setuju Abillah Hei burung Itu milikku Kembalikan padaku Kau ingin lagi Kau ingin lagi Berhenti Kalau tidak Aku harus memberitahu Kepada para prajurit Kepada para prajurit Kalau aku perhatikan Sepertinya kau cocok untuk seragam ini Kau memang punya kualitas dan kesetiaan Untuk tuanmu yang kejam itu Kalian memang sama Dengarkan aku ibu dari Firbadra Aku mengerti semua penderitaanmu Bahwa di depan matamu Putramu telah dihabisi Meskipun begitu Aku sarankan Jangan melakukan sesuatu terhadap yang mulia raja Hingga akan menyulitkan dirimu Apapun yang terjadi hari ini Aku tidak akan bercerita kepada orang lain Tapi kau harus berhati-hati Jangan lupa Kalau kau tidak punya kekuatan Untuk bisa melawan penguasa Magadha Pedang yang kau bawa di sampingmu ini Pandai besi telah menempahnya selama ribuan kali Tanpa lelah hingga terbentuk sangat indah Setiap kali ditempah Pedang itu menjadi semakin kuat Sama halnya Dengan percikan pemberontakan ini Akan membesar menjadi api kemarahan Kau akan lihat Kutukanku ini Akan menghancurkan dana nanda Aku Visnugupta Chanakya Aku adalah guru yang memandu para murid dengan caranya sendiri Orang bilang kita belajar dari pengalaman Tapi pengalaman itu tidak perlu milik kita sendiri Karena jika kita belajar semua dari pengalaman kita sendiri Rentang hidup manusia itu terlalu singkat Karena itulah kita memiliki warisan dan juga sejarah Sejarah dari para leluhur Yang pengalamannya mengajarkan kita Agar menjadi lebih baik Aku akan mengajarimu pelajaran paling pahit Yang pernah ku pelajari dari pengalamanku Tapi kenapa aku mengajarimu Karena negeri ini selalu membutuhkan orang Seperti Chandragupta Yang bisa menyatukan negeri ini menjadi lebih kuat lagi Orang yang bertindak demi kemuliaan bangsa Aku ingin setiap anak di India seperti Chandragupta Maurya Orang yang memiliki keberanian dan kebijaksanaan Orang yang memiliki kecerdasan dan kegigihan Orang yang dapat mengendarai kekuasaannya Sehingga semua ancaman yang dihadapi negeri ini Bisa dihadapi dan bisa diselesaikan Bersiaplah untuk belajar dan menyiapkan landasan Pelajaranku Dan tindakan Seorang anak biasa yang bahkan belum dewasa Lebih dihormati oleh Maharaja daripada dirimu, Samandev Bagaimana bisa orang yang tidak bisa memperjuangkan haknya Bisa melindungi diriku? Aku akan memperjuangkan Apa yang menjadi hakku? Pedang yang kau bawa di pinggangmu itu Pandai besi telah menempahnya selama ribuan kali Sehingga menjadi sangat indah Setiap tempaan yang diterima pedang Membuat pedang menjadi kuat Sama seperti itu Percikan kecil dari pemberontakan ini Akan terkumpul menjadi api pemberontakan Kau lihat saja Kutukanku ini akan menjadi akhir dari dana nanda Aku tahu Tapi aku juga sudah bilang padamu Bahwa aku tidak tertarik dalam kemenangan atau kekalahan seseorang Aku akan tunduk dan bekerja di sini Dan aku akan mencari ibuku Ngomong-ngomong Katakan padaku Aku harus memulai dari mana Untuk bisa menemukan ibuku Bukankah kau sangat dekat pada Maharaja? Kau tanyakan saja padanya Ini salahku Bertanya kepada ibu yang sedang berduka Boleh aku bicara? Noda darah itu tidak bisa dicuci Dengan mencoba mencucinya Kau hanya membuang waktu dan juga tenaga Percuma saja kau mencucinya Cuci saja dengan air Lalu langsung jemur Kau tidak perlu bekerja terlalu keras Kau benar, Chandragupta Noda darah ini Tidak akan pernah bisa dicuci Kau tidak tahu bahwa aku adalah ibumu Tapi kau tetap bisa Merasakan kesedihan di dalam hatiku Dengan jelas aku bisa melihat Rasa cemas di matamu untukku Dan dengan mataku Suatu hari nanti aku akan menyaksikan Kekalahan dana nanda Iris lagi menjadi potongan yang lebih kecil Lebih kecil lagi Lebih kecil lagi Setelah potongan kecil bawang-bawang ini Dicampur dengan bumbu Maka dia akan kehilangan bau Dan rasa pedasnya Benar kan? Benar yang mulia Karena itulah kami berusaha memastikan Bawang ini tidak dicincang halus Agar tidak kehilangan rasa dan juga aromanya yang mulia Bagus Apa yang kau pelajari dari sini amat ya? Kita tahu yang mulia Bahwa selesih akan selalu menyerang diam-diam Agar kita tidak bisa menyadarinya Jika serangannya besar Itu akan meninggalkan bukti dan petunjuk Musuh pun akan terungkap Jika serangannya dilakukan kecil-kecilan Misalnya protes yang dilakukan oleh petani Kita tidak akan mengira itulah musuh Tapi dengan melakukannya Ketenaran dan reputasimu akan ternoda Dan nama selesih juga akan terungkap Bagus Luar biasa Petani yang menghentikan durdara Adalah seorang petani bawang bukan? Benar maharaja Sebelum potongan-potongan bawang ini Membuat mataku menangis Mari kita goreng semuanya Itu yang akan kulakukan Maharaja Seorang anak biasa Yang bahkan belum dewasa Dia lebih dihormati oleh maharaja Dibandingkan dirimu Padahal yang sebenarnya Kau telah menjadi pengawalku Selama lima tahun Anak itu akan merebut kehormatanmu Dan kau diam saja Mengejutkan sekali Apakah keberanian Dan harga dirimu Tidak menolaknya sama sekali? Itu adalah keputusan yang mulia Tuan Putri Mana mungkin aku bisa menentangnya Setelah mendengarkan keputusanmu Aku rasa keputusan kakakku mungkin benar Bagaimana orang yang tidak bisa memperjuangkan haknya Bisa melindungi diriku? Apakah air yang mengalir di nadimu, Samandev? Bukan air ataupun darah Tuan Putri Tapi keberanian yang mengalir di nadiku Dan selama ini Aku telah berkali-kali membuktikannya Dan aku rasa kau benar Aku hanya mengikuti perintah yang mulia Tapi sekarang tidak lagi Karena sekarang Aku akan memperjuangkan Apa yang menjadi hakku Ini baru kesatria pemberani Pergi dan perjuangkan hakmu Kau pasti akan mendapatkan kemenangan Kenapa kau melakukan Bukan ini Putri Apa kau sadar? Kau melawan kakakmu sendiri Maharaja Magada Danananda? Aku satu-satunya orang di dunia ini Yang telah membuat kesalahan terbesar Tapi tetap Dimaafkan oleh Maharaja Tapi pelayan itu Sekarang dia berani sekali Masuk ke tempat tinggalku Dan kakakku tidak hanya memaafkan Dia tidak hanya memaafkan kesalahannya Tapi juga memberinya kehormatan Tunggu dan lihat saja Bagaimana aku menyingkirkan rintangan Dalam hidupku Menakjubkan Apa kau melihat lukisanku? Adakah yang lebih cantik dariku di dunia ini? Adakah yang lebih cantik dariku di dunia ini? Kenapa melihatku seperti itu, teman? Aku ini pengawal pribadi Tuan Putri Durdara Apa kau tidak tahu? Saat ini aku sedang bertugas Ya, aku tahu Tapi pasti kau tidak tahu Bahwa aku adalah Pengawal lama dari Tuan Putri Benarkah? Senang bisa bertemu denganmu Boleh aku pergi? Kau boleh pergi Tapi sebelum itu Ambilkan dulu semua pedang kami Aku juga dengar Bahwa sebelumnya Kau hanya seorang pelayan Dan pastinya kau pandai Menuruti perintah Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternyata anak itu Tidak bisa mengangkat benda yang berat Ayo bantu dia Dan kurangi sedikit bebannya Jika kau ingin masuk ke istana Kau harus mengalahkan aku dulu Agar aku merasa yakin Kau pantas untuk posisi itu Atau tidak? Kalian semua membuat kesalahan Raja sendiri yang menunjukku sebagai pengawal Dan kami ingin buktikan pada Yang Mulia Orang yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri Bagaimana dia bisa melindungi Tuhan Putri? Bagus! Ini luar biasa! Terima kasih telah menonton! Dan Ananda Ada yang mengganggu pikiranku sekarang Dan itu berkaitan dengan Durdara Ada apa dengan adikku? Keselamatan Durdara adalah tugas terpenting di seluruh Magada ini Tapi kau malah memberikan tugas itu kepada seorang anak kecil Kepada pelayan yang tidak berpengalaman sama sekali Dia bahkan tidak bisa menggunakan pedang Kau benar dia belum bisa memakai pedang Tapi anak itu lebih tajam dari sebuah pedang Mungkin dia belum berpengalaman Tapi dia pemberani dan tidak punya rasa takut Dia biasa saja Tapi semangatnya luar biasa Ketika dia menjadi agresif Dia tidak bisa berjalan Dia terbang Mungkin hari ini dia pelayan Tapi kepribadiannya Adalah cikal bakal dari pemimpin Dia tahu cara untuk memimpin Daima Aku punya dua pilihan setelah yang dia lakukan Pertama Aku menghabisinya Tapi jika itu kulakukan Maka bakat dan kepahlawanannya Akan sia-sia Dan kedua Aku harus menghukumnya Tapi dengan melakukannya Dia akan berkembang menjadi musuh terkuatku Di masa depan Dan dia akan terus menentang Dan mungkin saja Dia akan memiliki pasukan sendiri Dan Ananda Kau ini terlalu memuji pelayan itu Inilah perbedaan antara aku dan dirimu Daima Ramalan masa depan Kau tidak punya kemampuan untuk menghitung masa depan Seperti diriku Karena itulah Aku Ada di atas Dan kau Di bawah kakiku Permata sehebat itu Kalau sampai jatuh ke tangan musuhku Maka akan jadi senjata penghancurku Tapi jika aku yang menguasainya Dia menjadi kekuatanku Jika anak yang hebat dan berbakat Seperti dia itu terasah dengan benar Maka dia akan menghancurkanku Karena itulah Dia harus menjadi pengikutku Dia akan terus bertarung Tapi dia akan melakukannya untukku Dan aku sendirilah yang harus mengawasi anak ini Dan membuatnya terus berada di dekatku Dan itu karena Yang dipakai di dada itu perisai Bukan pedang Jika aku yang membimbing anak itu Dia akan menjadi jimat penjagaku Tapi jika orang lain yang membimbingnya Maka dia akan menjadi pencabut nyawaku Bagaimana kalau dia tidak bisa memenuhi harapanmu itu Oh Daima Kau masih bertanya Kenapa kau menanyakan sesuatu yang kau sendiri Sudah tahu jawabannya Kau tidak perlu mencemaskan apa yang belum terjadi Anak itu pasti bisa mengatasi semua halangan yang dia hadapi Dan akan mendapatkan cara untuk menyelesaikannya 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 Terima kasih. Beberapa saat yang lalu, Maharaja Maghada memintaku untuk bersumpah bahwa sebagai pengawal pribadimu, maka aku harus lebih dulu menjaga nyawamu daripada nyawaku sendiri. Jadi aku mohon, jangan pernah membuat situasi yang membuat diriku sampai harus menyesal karena telah mempertaruhkan nyawaku demi gadis yang sombong, gadis egois, kasar, dan gadis manja yang tidak sopan. Sepertinya kau belum tahu apa yang terjadi pada orang yang berbuat tidak sopan padaku saat itu. Ya, kau benar. Para petani yang menghadang jalanku dengan bawang. Aku mohon maafkan puteraku, aku mohon. Tolong lepaskan dia, jangan habisi dia. Aku mohon, jangan hukum dia. Bebaskan puteraku, tolong jangan hukum dia. Bebaskan puteraku, hukum saja aku. Hukum aku jika kau mau. Tolong ampuni kami. Tolong maafkan puteraku, Tuan Putri. Sepertinya kau belum tahu apa yang akan terjadi pada orang yang telah berbuat tidak sopan padaku. Kau... Dengar, nak. Mereka ingin membawa puteraku untuk dieksekusi. Tolong mintakan ampun kepada Maharaja. Harta aku hanyalah puteraku, tidak ada yang lain. Jangan biarkan mereka menghukumnya. Tolong mintakan ampun kepada Maharaja. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, nak. Selalu berkata jujur, jalani hidup sederhana, kau pasti. Terus mendengarnya sejak kecil. Tapi, aku ingin menambahkan, selain menjalankan hidup sederhana, kau juga harus berhati-hati. Harus waspada. Pohon yang berdiri tegak dan juga kaku akan yang jadi pertama tumbang ketika badai menyerang. Tapi pohon yang bisa bersikap lentur, bisa bertahan dari serangan badai. Benar, kita harus mengikuti jalan kebenaran. Tapi, demi melindungi dirimu, kau juga harus bisa berubah. Kau harus belajar untuk lebih berhati-hati. Sedikit garam di dalam mentega tidak merusak mentega itu. Bahkan bisa mencegah mentega menjadi rusak dan pusuk. Sama halnya, dengan orang yang jujur dan sederhana, dia harus bersikap secara hati-hati dan juga harus bijaksana. Terapkan pengetahuan ini, maka takdirmu akan berubah dengan sendiri. Inilah nasihat dariku. Tapi takdir tetap menjadi milikmu. Semua petani di Pataliputra harus hadir untuk menyaksikan eksekusi petani ini. Aku akan hadir di sana dan menyaksikan eksekusi petani ini. Jangan lakukan hal itu yang mulia. Terima kasih telah menonton! Enak! Masakannya lezat sekali! Kau harus pastikan, Badrassal. Semua petani Pataliputra akan menyaksikan eksekusi petani itu. Agar tidak ada yang berani menentang Raja dan Magada. Tentu saja, Amatya. Laksanakan perintah. Apa yang mulia sendiri ingin menghukumnya? Tidak. Tapi tetap saja beritahukan padanya bahwa aku makan bawang dari ladangnya. Sampaikan terima kasihku kepada petani itu, baik yang mulia. Jangan lakukan itu yang mulia. Hamba tahu bahwa yang mulia marah karena petani sederhana sudah berani menentang Putri Durdara. Tetapi petani malang itu tidak punya pilihan lain. Jika saja yang mulia menjatuhkan hukuman kepadanya, bagaimana jadinya dengan ibunya dan anak-anaknya? mereka pasti akan tiada kelaparan. Amatya, aku rasa aku akan berubah pikiran. Aku ingin sekali melihat sendiri petani itu tiada. dan aku ingin Chandragupta menemaniku. Bagus. Ampuni, hamba Tuhan. Ampuni, hamba. Karena marah, hamba bersalah. Ampuni, hamba. Ampuni, hamba, Tuhan. Ampuni, hamba. Ampuni, hamba, yang mulia. Ampuni, hamba, yang mulia. Kemarilah, Chandragupta. Lihatlah apa yang terjadi padanya setelah aku berikan tanda. Ampuni, hamba. karena marah, hamba bersalah, hamba bersalah, yang mulia. Ampah bersalah. Tidak, jangan. Berhenti. Jangan coba-coba mendekat. Putraku. Putraku. Jangan puni hamba, yang mulia. puni hamba, yang mulia. Tolong ampuni, putraku. Ampuni, hamba. Jangan menjaga ayah. Ampuni, hamba. Ampuni, hamba. Lihatlah itu, Chandragupta. Tolong ampuni, hamba, yang mulia. Tolong ampuni, hamba. Dia langsung dikubur hidup-hidup. Tolong jangan jangan Seorang petani sangat mencintai tanahnya. Tanah. Dia menuai hasil panennya dari tanah. Dan sekarang dia akan dikubur juga di dalam tanah. Raganya akan terurai menjadi tanah. Melainkan imbahan. Tolong Ampuni, hamba, tolong ampuni, hamba. Tolong Ampuni, hamba. Tolong Aku memberinya kesempatan untuk bersatu dengan tanah. Bahkan tertulis di dalam kitab, raga terbuat dari tanah, maka kita akan kembali menjadi debu. Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Melainkan imbahan. Melainkan imbahan. Bisa bersatu dengan asal kita. Saksikanlah Chandragupta. Petani ini akan mengalami sukacita. Melainkan imbahan. Lihatlah. Lihatlah. Pujakan. Tolong Baskak putraku. Ampuni, hamba. Jangan lakukan itu. Ampuni, hamba. Ampuni, hamba. Ampuni, hamba. Putraku. Putraku. Tidak ada. Lihatlah. Alamak! petani membajak tanah tapi petani ini bahkan rela memberikan raganya bagi tanah ini tugas dari petani adalah menuai panen dan membasmi hama benih pun akan disebarkan tapi aku tidak akan membiarkan pengorbanannya ini menjadi sia-sia hasil panen dari tempat ini tidak akan dituai oleh bahaya pemberontakan tidak ada pemberontakan dan penguasa kerajaan akan tetap aman hidup raja danan anda 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 Aku sangat membenci pemberontakan dan para pemberontak Chandragupta. Karena itulah, jangan pernah sekalipun kau berani memberontak. Aku sangat menyukaimu dan aku tidak suka kalau harus mengorbankan sesuatu yang sangat kusuka. Putraku! Ayah! Putraku! Ayah! Putraku! Ayah! Ajar ya? Kau tahu apa yang sudah diperbuat si kejam itu hari ini? Dia mengubur petani itu hidup-hidup. Petani itu hanya meminta harga yang pantas untuk panennya. Dia hanya menginginkan keadilan. Entah bagaimana jadinya dengan keluarga mereka, pada ibunya yang sudah tua, dan anaknya yang masih bergantung pada ayahnya. kebahagiaan hidup mereka sudah terenggut. Ibunya meminta bantuanku. Dia datang padaku dan meminta bantuanku untuk bisa menolong putranya. Tapi aku sudah gagal. Sama seperti ketika Raja Danananda melenyapkan putra Ratu Mura. Dia melakukannya tepat di hadapanku. Kenapa? Ajar ya. Kenapa kau diam saja? Kau seringkali bicara tentang hal yang besar, cinta pada tanah air, tentang India yang bersatu, ataupun pemberontakan. Kau tidak marah mendengar kematian petani itu? Acar ya? Kau ini aneh sekali. Bagaimana kau bisa menulis di dalam kegelapan? Kegelapan hanya mengambil penglihatanmu, bukan mata kita, Candragupta. Maka aku bisa menulis di dalam gelap. Itulah yang bisa aku lakukan saat ini. Tapi kau tak bisa melihat sesuatu yang tidak terpengaruh dengan kegelapan. Kau tidak usah khawatir. Aku akan membimbingmu, Candragupta. Maju lima langkah ke depan. Di sana ada selimut dan makananmu. Ambillah dan pergi dari sini. Ini adalah yang tidak usah. Ini adalah kisah. Seorang yang tidak templis Ya Ternyata. Ya Ternyata. Ya Ternyata. Ya Ternyata. Ya Ternyata. Nenek, aku, aku lapar Maafkan nenek, malam ini kau tidak bisa makan apapun Maafkan nenek ya Tidak ada yang akan kelaparan Kau Maafkan aku, Ba Aku tidak bisa menolong Putramu dari kekenjaman raja Aku mengirim Chandragupta ke istana Danananda dengan satu tujuan Dan tujuanku berhasil sejak hari pertama Itu saja Beberapa hari lagi di istana Chandragupta akan menyaksikan bahwa dia Harus segera bangkit untuk bisa menolong jutaan Ibu-ibu di negeri ini Demi menjadi penyelamat jutaan ibu di negeri ini Maka dia harus buktikan jika dia pantas bagi tanah airnya Pertama-tama dia harus melindungi tanah airnya Sebelum melakukan hal yang lain Jangan lupa untuk menolong jika dia Salam, Maharaja Amatia Inilah yang terbaik dari Magadha Jadi Katakan Yang mana anggur yang harus kusajikan Untuk tamu istimewa kita Yang ini, Maharaja Bagaimana anggur yang baru saja kau cicipi itu? Apa cocok untuk disajikan pada Selesi? Selesi Tapi dia tersangka dibalik serangan pada Durdara Mata-mata hamba sudah mengawasinya dengan ketat Tapi kita masih belum menemukan bukti yang kuat tentang itu Karena itulah Aku memutuskan bahwa aku Akan mengundang Selesi Dan dia akan disambut dengan meriah Sambutan megah yang paling meriah Yang pernah ada di sini Hamba tidak mengerti Kau tidak usah memikirkan hal itu Muslihat untuk menghadapi Selesi Sangat aman Berada di kepala Kau hanya harus memastikan Bahwa tidak ada Yang mengetahui tentang hal ini Di istana kita Dan semua orang harus bersiap menyambutnya Hamba akan laksanakan Dengar amatnya Bunga yang mekar di Taman Magada Hanyalah mawar putih saja Aku melihatnya dari pagi Para penghuni istana Memegang setangkai mawar putih Apa maksud dari semua ini? Ini Tanda kesetiaan pada Yang Mulia Setelah Menyaksikan petani itu dieksekusi Mereka semakin takut pada Yang Mulia Maka mereka Memberikan mawar putih Pada patung Yang Mulia Demi menunjukkan Kesetiaan pada Yang Mulia Tetapi amatnya Kalau aku berada di sini Lalu kenapa Mereka semua harus menghormati patungku Hamba mengerti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inilah sebabnya aku sangat menyukaimu Kau langsung Menerapkan ajaranmu Tidak seperti orang lain Yang sudah gagal memahami Bahkan setelah dia disiksa berulangkan Murah Kenapa kau tidak maju Menyembahlah di kakiku Dan bersumpahlah setia kepada Tidak Lihat itu Dia menunduk Daima Dia dari kastak satria menunduk Mungkin saja Martabatnya Dan keangkuhannya itu Sudah tiada Bersama dengan puteranya Terima kasih telah menonton Ya 등fully Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikutnya Dan Ananda pasti tidak akan mengampuninya begitu saja Dia pasti akan menghukum ibu pemberani itu Dalam menanam pohon Kita harus memilih benih yang terbaik Karena benih yang memastikan Pohon bisa tumbuh menjadi besar Atau menjadi semak berduri Namun keberadaan pohon tersebut ditentukan oleh tanah Daratan tempat benih ditanam Jika tanahnya tandus maka benih sudah pasti akan mati Jika tanahnya subur tanaman akan tumbuh Maka tergantung pada tanah Di mana benih bertumbuh Menjadi pohon besar di masa depan Dan bisa memberikan tempat bernaung Bagi banyak makhluk di negeri ini Inilah suatu ikatan di antara raja Dan juga rakyatnya di negeri ini Raja adalah benih Rakyat adalah tanahnya Jika ingin seorang pemimpin yang baik Maka rakyat harus berjaga Rakyat harus terus bekerja keras Harus terus menerus berusaha dengan keras Karena raja berada di antara mereka Kita tidaklah perlu berharap dari penguasa Namun menguji kemampuan diri kita sendiri Ajaran dariku Kalian yang bertindak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!